Intro Kumpulan dan Pendistribusian JIS Dua isu ini harus ditunjang dengan regulasi yang kokoh dan pengelolaan yang profesional Dukungan dari pemerintah juga mutlak membutuhkan untuk menunjukkan keberhasilan pengumpulan dan pendistribusian JIS tersebut Dari hasil penelitian menyebutkan di beberapa kabupaten di Indonesia ada program Jakat atau Jakat Community Development Demikian pula program yang disingkat dengan CID ini sedang dilintis di Kabupaten Karanganyar ya Ada sebuah desa di depannya dan kalau ini dimanfaatkan secara profesional maka tujuan Jakat yang diharapkan atau tujuan JIS yang diharapkan itu akan tercapai Bagaimana tidak JIS ini kan bertujuan untuk pemberdayaan JIS ini tadi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan Jadi kalau dia ada penghasilan secara kesinambungan itu secara otomatis berarti ada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Karena JIS disini dimanfaatkan untuk modal usaha misalnya contohnya disini tadi yang di Karanganyar kan berternak gitu Misalnya kita memberikan JIS ini menyumbangkan untuk modal usaha dan usaha ini akan berlanjut Secara profesional tentu cita-cita umat Islam memiliki pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang baik akan mudah terwujud Lebih-lebih potensi JIS di Indonesia sangat besar Dua sisi besar Terima kasih telah menonton!